Jadi disini tema ini kami pilih yaitu gaya hidup berkelanjutan mengenai pengaturan pola makan pada murid Di mana tujuannya adalah mengatur pola makan pada murid untuk menghindari jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang kurang sehat yang biasa dibeli oleh murid di sekolah Dan untuk menumbuhkan kebiasaan setiap hari anak membawa bekal dengan sehat gitu ya Tidak membawa yang bekal seperti ciki dan yang lainnya Mungkin Pak Ujang mau nambahin? Ya dengan acara ini kedepannya anak-anak membiasakan kegiatan membawa sesuai dengan P5 ini Yaitu makanan sehat empat sempurna yang tadi telah dijelaskan dan hari ini telah dibawa pula ke arena pameran atau project atau P5 itu Ya mungkin itu ya Bu Elin Jadi memang tujuan utamanya adalah membentuk kebiasaan atau gaya hidup yang berkelanjutan Di mana nanti para murid akan membiasakan pola hidup sehat ini dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan project yang kami buat Sekian celayang pandang dari acara P5 atau gelar karya dari SDN Otista Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih